Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap! Kali ini gue lagi ngebahas babi yang lagi viral yang dinamain orang-orang sebagai babi ngepet Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama Sip, mantap! Kisah tentang babi ngepet ini viral beberapa waktu yang lalu ya baru-baru ini di sawangan Depok Jadi pada saat itu bermula ada penduduk situ yang bilang bahwa sering kehilangan uang Sering kehilangan 1 juta, ada yang kehilangan 2 juta, macam-macam Dan mereka melaporkan hal itu kepada seorang tokoh daerah tersebut Cuma tokohnya sebenarnya suka mimpin pengajian-pengajian rumahan biasa Bukan tokoh yang terkenal, namanya AL Gue samarkan aja namanya ya, biar menjaga nama baik juga sih Pada saat itu juga ada penduduk yang dengan yakin bilang bahwa Ibu-ibu ini ya, bilang bahwa Gue curiga sama si ini nih Kenapa dia duit-duitnya itu banyak banget Padahal dia jarang keluar rumah dan kelihatannya nggak kerja Dapat duitnya dari mana coba Jadi hal ini bikin masyarakat jadi berpikir yang enggak-enggak gitu Dan ternyata si pemuka agama ini, Pak AL itu Dia menangkap hal ini sebagai satu peluang Peluang untuk membuat dirinya lebih populer di masyarakat Dan mungkin juga peluang untuk mengeruk keuntungan pribadi Hingga AL ini mengatur rencana bikin yang namanya babi ngepet Seolah-olah laporan-laporan dari masyarakat kehilangan uang ini disebabkan oleh babinya pet Dia kemudian mengatur rencana ini bersama teman-teman yang lain Langkah pertama yang dilakukan adalah dia membeli babi secara online Dia beli babinya yang kecil gitu, babi anakan Mungkin kalau gede mahal kali ya Dia beli babi itu seharga Rp. 900.000 Plus ongkos kirim Rp. 200.000 Dan babi kemudian datang ke rumahnya sekitar jam 9 malam Mungkin biar nggak ketahuan warga Nah setelah itu AL ini pun mulai mengatur rencana dan siasat bersama kawan-kawannya Dia bilang bahwa melihat pada malam-malam itu ada tiga orang mengendari sepeda motor Salah satunya kemudian turun dari sepeda motor dengan tidak menapakkan kakinya di atas tanah Jadi kayak melayang gitu Terus yang dua ini pun terus pergi Kemudian dia mengaku menangkap binatang itu bersama kawan-kawannya Jadi ada sekitar 15 orang ya Mereka menangkap itu dengan cara bertelanjang bulat Karena hanya orang yang telanjang bulat sajalah yang bisa melihat wujud dari si babi ngepet Hingga kemudian setelah dia mengaku berhasil menangkap babi ngepet Dia pun kemudian mengumumkan penemuan ini kepada masyarakat Dia bilang bahwa berhasil menemukan babi ngepet Dan hanya orang-orang yang telanjang saja yang bisa melihat babi ngepet yang telanjang Jadi sama-sama telanjang gitu Dan ketika sudah berubah menjadi babi maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat Yang gak telanjang gak ngeliat Yang telanjang aja yang bisa ngeliat Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah gak peduli apa punya masing-masing Pokoknya mah intinya mah dapet lu tuh babi ngepet Alhamdulillah wahasih babi ngepet Ini babi ngepet tadinya gak besar emang gak kecil gini bu besar Ketika kalungnya lepas mengecil Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang Kita tidak punya ukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut Saat itu masyarakat pada percaya semua ya Memang karena kejadian uang-uang hilang dan mungkin ada fitnah-fitnah gitu ya Orang pun jadi percaya dengan omongan si toko masyarakat ini Kemudian toko masyarakat ini ternyata dia menyimpan babi ngepet itu di rumahnya Dan dia menarik tarif bagi siapa saja yang mau melihatnya Setiap orang yang mau melihatnya ditarik tarif 2000 rupiah Kemudian bagi yang mau foto-foto bareng si babi ngepet Ditarik lagi uang sebanyak 2000 rupiah Itu kalian lihat ya yang ngantri pengen lihat masyarakat itu Panjang banget antriannya berjibun Nggak peduli yang namanya lagi musim pandemi covid gitu ya Kalian bisa bayangin misalnya 2000 orang satu hari Kali 2000 itu udah 4 juta loh Apalagi kalau mereka foto-fotuan Bisa sekitar 7 jutaan satu hari pendapatan dari si AL ini Belum namanya juga menjadi semakin terkenal karena kesaktiannya gitu Hingga peristiwa ini karena menimbulkan kerumunan dan disiarkan di media masal secara besar-besaran ya Hal ini pun menarik perhatian kepolisian dari daerah sawangan Kepolisian pun menyelidiki hal itu Sampai akhirnya terbongkarlah fakta-fakta bahwa ternyata itu semua adalah rekayasa dari AL Dan kemudian terungkap bahwa ada 15 orang yang terlibat dengan penangkapan si babi ngepet Polisi sempat menanyai 9 dari 15 orang ini ya Kronologisnya itu seperti apa Memang saat itu AL ini mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya Ya itu dia yang saya filaf Yang iman saya lemah Iman saya turun sebagai manusia Saya tan masuk ke dalam diri saya Sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat Dan sangat-sangat tidak masuk akal ya Pada saat itu nasib si babi ngepet memang sudah dibunuh ya Dia memang si AL ini ngomong ke masyarakat bahwa babi ngepet ini harus dimatikan Dan babi ngepet ini dikuburkan di pemakaman keluarga Polisi membongkar makam dari kuburan dari babi ngepet ini Karena banyak orang-orang masih ingin melihat kuburan dari babi ngepet Hingga hal itu kan menyebabkan kerumunan lagi kan Saat itu jenazah atau apa ya mayat bangkai Jenazah ya Jenazah dari babi ngepet ini dibawa oleh polisi Agar tidak terjadi keumunan lagi Sementara itu nasib dari AL ini yang berumur 44 tahun Dia terancam dengan hukuman penjara selama 10 tahun Kemudian nasib dari ibu-ibu yang memfitnah tetangganya itu ya Yang dibilang pengangguran tapi duitnya banyak Dia pun akhirnya digeruduk oleh warga Dan dia minta maaf Nah saya mau minta maaf Atas video yang tadi saya ucapkan Seribu minta maaf Dan mencukupkan kesan-kesan kepala Saya benar-benar minta maaf Dengan peneramanan saya Atau ucapkan pulih kasar saya tadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya kalau emang ini Buat menyakitkan warga Kapung Baruk Dan orang yang jaya Jadi buwati ini rupanya juga membuka praktek Pengobatan alternatif di daerah itu Cuman gak laku gitu Hingga buwati ini pun Diusir sama warga-warga di daerah sawangan itu Sebenarnya babi ngepet itu Sebenarnya babi ngepet itu Menurut kepercayaan itu benar-benar ada ya Dan itu sudah berlangsung Dari zaman-zaman dulu itu Udah ada yang namanya babi ngepet sama tuyul Kalau babi ngepet itu Konon didapat dari seorang kuncen Kuncen gunung atau apa ya Disebutnya orang tua pinter yang menjaga gunung Seperti itu Dia bisa memberikan ilmu babi ngepet ini Jadi misalnya ada orang yang Pengen punya ilmu babi ngepet ya Dia ini harus mengorbankan salah satu keluarganya Untuk dijadikan babi ngepet Jadi kalau udah orang itu siap Dengan syarat-syaratnya Dia akan diberikan rompi Semacam rompi gitu untuk dipakai Kemudian dia disuruh sujud Nah pada saat sujud itulah Dia kemudian berubah menjadi babi ngepet Itu tidak bisa dilihat dengan telanjang mata Dan babi ngepet ini bisa nyolong ya Nyolong duit-duit orang Dengan cara hanya Menggesek-gesekkan tubuhnya ini Badannya ke dinding rumah Orang yang uangnya mau dicolong Jadi gesek-gesek gini doang gitu Uangnya pada ngalir Jadi sebenarnya banyak banget Model-model seperti babi ngepet Seperti tuyul ini Dan apalagi di daerah-daerah lain seluruh Indonesia ini Macem-macem gitu Termasuk kekayaan apa ya Kekayaan budaya nggak juga ya Mungkin kekayaan mistis Indonesia Mungkin begitu ya Ya itu tadilah kisah tentang babi ngepet Fakta-faktanya Yang lagi viral Semoga bisa mengisi waktu kalian saja Terima kasih atas waktu kalian Thank you and see you